Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo smart people kembali lagi di smart channel pusat informasi dan tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menginstall aplikasi screen recorder dan cara penggunaannya yang biasa digunakan di HP Android langsung saja langkah yang pertama yang perlu smart people lakukan tentunya adalah dengan menyentuh ikon aplikasi Playstore setelah terbuka seperti ini pada kolom pencarian silahkan ketikkan DU recorder tekan tombol search yang berada di pojok kanan disini kita pilih yang pertama kemudian kita install jadi akan mendownload dahulu sekarang melakukan proses penginstallan di sini akan meminta konfirmasi untuk membuka langsung atau kembali ke menu utama jadi kita pilih untuk kembali ke menu utama kita akan membukanya melalui tampilan menu sekarang kita cari ikon xrekorder lalu sentuh untuk membukanya Hai maka tampilannya seperti ini kita pilih mengizinkan Hai disini Hai kemudian di sini kita centang kita izinkan untuk menarik di atas aplikasi lain Hai ke maka disini kita klik ok Hai ikonnya sudah muncul di sisi kanan Oke jadi dia muncul di atas aplikasi lain untuk merekam kita sentuh bulatan yang berwarna merah maka dia akan mulai Hai jadi akan muncul konfirmasi akan merekam semua yang ada di tampilan layar kita klik mulai dan akan menghitung mundur Hai Oke sekarang ini sudah mulai perekaman Hai Oke eh jadi ini sudah mulai merekam Hai seperti ini Hai sekarang kita akan masuk ke aplikasi screen recorder ini kita akan lihat fitur apa saja yang dimiliki ini kita sentuh ikon aplikasinya di ini penampakannya jadi yang pertama muncul itu penyimpanan atau file hasil rekaman eh di bagian bawah ada fitur tambahan di di ada ikon kamera itu maksudnya eh fitur untuk men screenshot apa yang ada di dalam sini kemudian ada penah ini untuk mengedit video atau menggabungkan hasil capture yang kita gunakan melalui aplikasi ini oke jadi yang akan kita explore di sini yaitu pengaturannya jadi smart people silahkan sentuh ikon gerigi yang ada di pojok kanan bawah oke maka kita akan masuk ke pengaturan jadi aplikasi ini memberi kita eh kebebasan untuk mengatur yang pertama itu video hasil rekaman itu resolusi di sini kalian bisa mengatur resolusi gambar hasil rekaman oke kemudian kualitas seperti ini jadi kalian bisa pilih bisa juga menyetingnya auto auto otomatis jadi default dan biasanya di sini kita tidak terlalu membuat beberapa perubahan kecuali di rekam audio di bagian sini rekam audio ini kita aktifkan oke agar hasil rekaman kita yang berupa video itu ada audionya ada suaranya kemudian lanjut ke bawah di pengaturan kontrol ini juga tidak terlalu kita ubah jadi biasanya kita biarkan tersetting default atau bawaan aplikasi di sini yang aktif cuma jendela pop-up ya setelah mengambil tangkapan layar jadi setelah kita merekam atau mencapture hasil rekaman kita itu akan muncul siap untuk diedit ataupun dihapus kemudian alat ini yang pertama tangkapan layar yang ini bila kita aktifkan maka akan muncul ikon baru di sisi kiri jadi yang ini fungsinya fungsinya mencapture apa yang sementara tampil di layar kita jadi bedanya dengan fitur yang ada di bagian bawah layar android smart people kalau yang di bawah di bagian bawah layar android smart people itu cuma bisa mencapture apa yang ada di dalam aplikasi ini sedangkan ikon baru yang muncul di sisi kiri itu dapat mencapture apa saja yang kita tampilkan jadi contoh saya keluar dari aplikasi ini seperti ini ini kita bisa capture juga dalam bentuk gambar hanya dengan mengklik ikon kamera yang ada di sisi kiri ini jadi saya coba oke maka dia akan mencapture nah ini hasilnya seperti ini jadi ini sudah bentuk gambar oke seperti itu kita hapus nah jadi itu ya gunanya kemudian yang kedua yang kedua di bagian alat itu ada kamera jadi smart people yang ingin memunculkan video kecil tampilan wajah kita itu bisa dengan mengaktifkan fitur ini atau alat ini jadi kita coba aktifkan seperti ini maka akan muncul video kecil yang menampilkan wajah kita ini bisa diatur ukurannya diperbesar seperti ini ataupun diperkecil seperti ini oke kemudian alat yang ketiga itu kuas oke bila kita aktifkan akan muncul icon baru di sisi kiri seperti ini 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 gunanya untuk memberi catatan penting di layar yang sementara kita rekam jadi sebagai contoh saya coba klik seperti ini maka akan muncul menu di bagian bawah oke seperti ini disana ada beberapa icon icon pertama untuk meng-capture oke untuk meng-capture mengambil gambar yang apa yang ditampilkan kemudian yang kedua itu eraser atau penghapus yang ketiga itu undo atau icon untuk meng-cancel atau kembali ke aktivitas sebelumnya kemudian yang keempat itu palette palette warna ya disini ada beberapa warna warna yang kita inginkan untuk coret-coret jadi smart people sekalian ketika kalian meng-click icon kuas yang ada di sisi kiri tadi itu bisa langsung dapat digunakan seperti ini oke contoh kita keluar ya seperti ini ini kita hapus dengan menekan tombol eraser atau icon eraser ini kita hapus oke kemudian untuk menonaktifkan eraser itu harus kita sentuh kembali ikonnya seperti ini kemudian anggaplah kita ganti gambar nah kita sudah bisa pakai sepertinya oke jadi seumpama kita ingin membuat eh video pembelajaran menjelaskan tentang aplikasi yang ada di android nah ini bisa kita pakai untuk penekanan sebagai contoh playstore dengan icon yang berbentuk seperti ini itu berguna untuk membantu kita mencari aplikasi yang suitable atau cocok dengan android kita jadi itu sebagai contoh saja jika kita ingin menghapus sekaligus apa yang sudah kita coret-coret itu cukup dengan menyentuh tanda silang yang ada di sini di bagian bawah ya di fitur yang muncul di bawah jadi kita oke sekiranya itu fitur-fitur yang bisa kita gunakan di aplikasi screen recorder ini X recorder atau DU recorder dan apabila proses perekaman smart people sekalian telah selesai untuk menghentikannya atau untuk stop recording itu kalian cukup menyentuh balon yang ada di sisi kanan ini oke cukup menyentuh seperti itu kemudian tekan tombol stop jadi di sini smart people bisa menekan tombol pause atau stop oke jadi jadi itulah kelebihan serta fitur-fitur yang ada di aplikasi screen recorder yang bernama X recorder atau DU recorder semoga bisa bermanfaat bagi smart people sekalian khususnya dalam pembuatan video presentasi atau video pembelajaran baiklah selamat berkarya selamat berkreasi sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima